Selaku penggugat dalam perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja sepihak antara karyawan dan PT HAL yang berlokasi di Batanghari, Husin meminta pihak perusahaan menggunakan hati nuraninya dan meminta majelis hakim untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya. Sidang perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja sepihak antara karyawan dan PT Hutan Alam Lestari yang berlokasi di Batanghari di Pengadilan Negeri Jambi Di persidangan, Kuasa Hukum PT Hutan Alam Lestari menghadirkan dua orang ahli terkait sekretah hubungan industrial perkara nomor 14 dan 15 di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi, September 2022. Kedua saksi yang dihadirkan adalah Basani Situmurang dan Juanda Pangaribuan kedua ahli terkait status dan hak-hak karyawan dan jabatan direktur di suatu perusahaan. Sesuai persidangan, Husin, penggugat perkara 14 menanggapi perjalanan persidangan tersebut. Dirinya meminta pihak perusahaan menggunakan hati nuraninya. Menurut Husin, sebagai karyawan dipakai dalam jabatan direktur hanya untuk kepentingan perusahaan sewaktu-waktu. Dirinya menggugat perusahaan karena perusahaan ingin menghilangkan hak dirinya. Husin juga meminta majelis hakim untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya. Kembali kepada fakta dengan hati nurani. Jadi intinya bahwa saya ini memang saya cuma dipakai nama saya sebagai karyawan, sebagai jabatan direktur untuk kepentingan-kepentingan perusahaan sewaktu-waktu. Nah, jadi bila mana sampai sekarang makanya saya gugat ini karena perusahaan ini mau menghilangkan hak-hak saya itu. Nah, jadi kita pakai hati nurani aja. Jadi nanti kepada pimpinan PTH-nya, walaupun mau RUPS, walaupun apa, ini kembali kepada pimpinannya sendiri. Hati nuraninya aja yang berbicara. Kalau nggak kena di hukum negara, di hukum dunia ini, nanti di hukum akhirat aja. Cuma yang saya minta biar majelis hakim adalah kepanjangan dari tangan Tuhan, supaya bisa memutus perkara saya ini seadil-adilnya. Dan menjadikan persoalan perkara nomor 14 ini di Jambi ini khususnya sebagai yurispronensi, sebagai menjadi percontohan karena ini sangat unik.